Aku yakin banget ini cara yang paling baik Kamu tolong ya, kamu ikutin aku dong Tolong kali ini aja kamu ikut aku Enggak, aku gak mau ikutin cara kamu yang norai tuh Kalau aku bilang buka-buka ya Satu Dua Tiga, buka Bagus, ternyata kamu disini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, what's up guys? Ya disini kita dalam perjalanan mau ketemuan sama kliennya kita gitu loh Dan emang sebenernya gitu loh Gue sama tim sangat tertarik banget untuk menyelesaikan masalah ini Karena masalah ini adalah masalah yang beda banget ya Gue rasa pasti ini beda banget dari awal gue jadi waskata keputus sampai sekarang Ini gue bener-bener kayak semangat banget untuk menyelesaikan kasus untuk episode kali ini gitu loh Ini adalah masalah yang sangat-sangat banget beda dan sangat-sangat banget komplik aja gitu loh Masalahnya beda, kliennya juga beda mau Karena biasanya satu yang daftar ke kita Tapi ini dua mau Pasangan Emang mereka berdua yang minta bantuan sama tim atakamputus untuk menyelesaikan masalah ini Dan kalau emang mereka udah berdua yang nyirin email ke tim atakamputus dan CV gitu loh Terus di atakamputus bantuan kita ini masalah yang sangat basar gitu loh Mereka punya masalah disini yang sangat serius Gue ngerasa kayak, gila ini emang harus untuk kita bantu Ini harus sangat kita bantu Ya itu dia tuh Ya itu, itu adik, itu adik Kiri dulu pak, kiri dulu pak, kiri dulu pak, kiri dulu pak, kiri dulu Ke sebelah sana sana dulu Jus, 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 Jus monitor, Jus Itu bener ya? Itu bener, itu kliennya kita Jus Udah, tapi mereka kain lagi berancang kayak ini Oke enggak, coba disadap dulu dong, coba disadap dulu dong Jus Ya ribut gitu Udah, 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 udah kamu Kamu ya Gak bilang-bilang aku dulu Apa sih ya yang sayang masalahnya kerja Apa sih? Ini masalahnya berhubung sama orang tuanya mereka, tapi kenapa sekarang mereka berdua yang berantem gitu? Ini masalah kita udah ribet banget, udah rumit banget Kamu emang gak sayang sama aku? Tapi aku gak suka kamu ngajak orang lain ke masalah kita Bukan aku ngajak orang lain, tapi aku emang aku gak tau lagi malu sebagaimana Aku tuh malu tau gak? Semua orang ribet masalah kita Iya aku paham, aku paham Tapi aku yang udah-udah, mereka terselesaikan masalahnya kan? Itu kan yang udah-udah, kamu jangan kemokon televisi deh ah Tahunnya si cewek ini, si Diat Itu gak suka dengan si Adit ngadu amat tingkatan keputusan Dia gak mau dibantu amat tingkatan keputusan Iya gak gak, tapi di email itu emang yang daftar dua Iya emang dua-duanya kan? Emang dua-duanya Si Diat sama si Adit ini kan? Jadi yang kita tangkap disini adalah Si Diat ini gak mau hubungannya ada orang lain yang tau Jadi karena akan disiarin di TV dan segala macem, dia gak mau itu Berarti ini yang daftar siapa? Aku yakin banget ini cara yang paling baik Kamu tolong ya, kamu ikutin aku dong Tolong kali ini aja kamu ikut aku Enggak, aku gak mau ikutin cara kamu yang norah itu Atau Adit, Adit tengah sengaja gak minta izin dulu sama Dian? Ya bisa jadi, cuma ya jadi gimana kita Kita juga gak bisa turun sekarang Ternyata Dian gak tau gitu loh gengs Kalau Adit minta tolong sama dia kata kamu tersalah sini Dan dia gak mau Tolong lah sayang Enggak, aku gak mau pokoknya kamu harus kayak restel itu Enggak bisa Enggak, kamu kayak restel aku gak mau Aku gak bisa Nah lepasin aku Sayang please please Lepasin Apa sih? Emang kamu gak sayang sama aku? Kamu gak mau hubungan kita baik-baik aja Kamu gak mau kita Tapi cara kamu norah Norah apanya sih? Kamu gak jelas sayang ini Eh Diat 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 Jangan pergi dari cintaku Biar saja tetap denganku Biar semua tahu Oke udah disini aja Diannya cabur gue nyamperin Adit Diannya cabur gue nyamperin Adit Diannya cabur gue nyamperin Adit Kita ngomong sama Adit Diat Oke enggak bentar Ya itu kenapa dia marah sama lo? Gue gak tau dia Enggak 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 yang kirim ke kita itu kan Lo berdua kan Yang mau dibantuin lo berdua kan Lo bilang di email ke tim Katangan Putus Razivi Kalau lo berdua sama dia Minta tolong sama kita Tapi kenapa tadi dia mana-mana Dan dia gak mau dibantu sama kita Oke Sebenernya gini bang Sebenernya ini inisiatif gue doang Ternyata yang daftar ke tim Katangan Putus itu adalah Adit Adit mau cari solusi untuk permasalahan dia dan Dian Tanpa sepengetahuan Dian Hari itu dia baru bilang sama Dian Kalau ada tim KP yang akan datang ketemu sama mereka Iya jelas marahlah si Dian Lo ngumpungin dia Lo gak jujur sama Dian Lo juga ngumpungin kita Lo cuma memperkeru suasana Ya gak duduk boleh Gak duduk Oke Oke Ya kalau kayak gini ya Lo bikin masalah baru gitu loh Gue tau Masalah lo udah rumit banget Masalah lo udah ribet banget gitu loh Tapi lo bikin masalah baru yang Yang gak jelas gitu loh Ngapain lo harus 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 nuntupin dia sama dia Mendingan lo jujur aja ngomong sama dia gitu loh Bukan gitu bang Tadinya kan gue Berharap Dia juga bakal Mau Mau gitu Tapi Ternyata ya kayak gitu Dan tadi ya pantas gitu lah Sikapnya dia jadi marah sama lo Karena emang dia gak terima Kalau emang lo dari awal udah ngomong sama dia Mungkin lo bisa untuk nyelasin masalah ini Tapi sekarang gimana Terus gimana nih? Gua Gua minta maaf sih dengan Kejadian ini Tapi Ya gimana kalo gua ngomong duluan Sama dia Dia gak bakal mau Dia pasti gak bakal mau Makanya Dan gua ngerasa Gak ada yang bisa bantu gua bang Selain Tim katakan putus Dia sangat butuh banget Bantuan kita gitu loh Dan dia bingung untuk Menyelesai masalah ini kayak gimana Jadi kita langsung tanya Permasalahan sebetulnya itu seperti apa? Inilah yang gua baca ini Masalah emang udah berat banget Tapi kita pengen denger langsung Nah itu dia Iya sih sebenernya Gua kan sama dia udah pacar 4 tahun Iya terus Dan Satu tahun terakhir ini Dia ngeduain gua bang Seandainya Kamu merasakan Jadi aku Sebenernya Ya gua rasa cowok atau cewek Semuanya juga sama aja Gak ada yang mau Atau rela untuk diduain Tapi ini cowok bener-bener Mau berkorban untuk diduain Selama setahun Bayangin aja geng Dia udah coba ngeyakinin gua sih Enggak maksudnya Lu berarti lu mau Untuk diduain sama dia Berarti ada alasannya Kenapa lu mau gitu loh Iya 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 Alasannya apa Kenapa lu mau untuk diduain sama dia gitu Iya Alasannya sih Dia udah ngasih pengertian ke gua Dia ngasih Dia ngeyakinin ke gua sih Enggak apapun itu Ya caranya dia ngeyakinin Lu ngejelasin sama lu Tapi iya Itu adalah hal yang salah gitu loh Dan sorry gitu loh Lu Kalo lu mau untuk diduain sama dia Masalahnya tuh Orang tuanya tuh gak suka sama gua Alasannya Itu gak ada yang lu tau apa Dari dia nih Ya mungkin Gua cuman Gua cuman Gua trust ya waktu Gua cuman pelayan di cafe Ini gak ada hubungannya brother gitu loh Orang tuanya gak suka sama lu gitu loh Terus Dia ngeduain lu dengan seorang cowok Dan lu terima gitu Hubungannya apa gitu Iya hubungannya apa Jadi gini bang Orang tuanya tuh ngejodohin dia Mau gak mau dia nerima Gua harus terima itu Daripada kehilangan dia Mendingan gua terima Kalo gua diduain sama dia Dan gua tau juga Dia gak bakal mungkin mau sama si Menurut gua Menurut gua Rumin Ini Rumin Gitu loh Dan kasusnya Lu beda banget dengan kasusnya Udah pernah kita tangani Ini kasusnya beda Dan juga berat Karena terpaksa dia Yang berarti Ini masalahnya Itu adalah Dia harus Punya hubungan sama cowok itu Karena itu adalah Perintah dari orang tuanya Iya Dan lu mau Lu mau gak? Lu bener-bener terus gak Untuk mau menerima Dian Punya cowok lain selain lu Ya makanya gua Masalah gua ini udah berat banget bang Jadi maksudnya lu Berarti sekarang Lu punya hubungan sama Dian Itu ngumpet-ngumpet dari orang tuanya Iya Ya oke Kita akan bantu lu Tapi Kita harus diselesaikan masalah kecil dulu Dan masalah kecil itu adalah Masalah antara lu sama Dian Ini dia kan kayaknya tadi gak suka banget Dengan caranya lu minta bantuan sama Dian Iya Lu gak suka Lu ajak dia ketemu Tapi bilang Kalau lu gak jadi minta bantuan sama Dian Gak kata terus Pokoknya gua ikut aja deh Apa kata Oke yaudah Nah pokoknya sekarang Kalau lu mau kayak gitu Lu hubungin dia gitu Ajak dia ketemuan Kalau bisa hari ini-hari ini Kalau bisa besok Ya udah besok gitu ya kan Setelah Adit setuju Dan Adit udah paham Akhirnya kita tinggal nunggu aja nih Kapan si Adit janjian sama Dian Karena Adit akan hubungin kita Dan hari ini geng Mereka berdua Adit dan Dian Akan ketemuan di satu tempat Dimana kita udah ngumpet semua Tingkat tangan pun sudah ngumpet semua Biar gak keliatan sama si Dian Dan iya semoga aja Dian bisa terbuka Sama si Adit Hei Kamu kenapa? Ini gak ada ke tim KP kan? Gak ada Kamu dudukkan sih Tenang aja Gak jadi Kamu lapor ke tim Katakan putus Udah tenang orang Gak ada siapa-siapa Beneran Bener ya Tentang Dian keliatan worry banget Kalo disini ada tim katakan putus Iya Dia jangan sering ngilir Masih curiga sih Tapi Aditnya mencoba untuk ngeyakinin Eh Kamu tutup mata kamu nih? Bentar 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 apa? Tutup panjang Awas lu aneh-aneh Taunya ada ke HP aja Engga Enggaan Enggaan Bentar ya Bentar ya Kalo aku bilang buka-buka ya Satu Dua Tiga Buka Tau dimana? Ada di celana Alah Kamu kok baru-baru tamu sekarang? Udah lama banget lu ilang ya? Iya Apa? Karena aku taruh celana Celana udah lama gak aku pake Jadi kamu mana? Ya ada dong Kok gak kamu pake? Ya abisnya kamu juga gak pake sih Aku mah gak pake Tapi tetep ada jijinnya Emang kamu Jijinnya ilang Ya marah Masalah mereka ini utamanya adalah ya Karena adanya ketidaksetujuan Dari orang tuanya Dian Tapi kalo perasaannya gak ada masalah yang ada Gak ada Lu liat aja gitu Gua ngeliat adanya cinta sama Dian Dian cinta sama Dian Dan masalah yang kayak gitu Gampang banget untuk mereka selesai Gampang banget Gampang banget Gampang banget Juga di hati untuk selamanya Ini romantis banget geng Karena ini bikin gua iri juga Kalo gua rasa mungkin mereka berdua nih gak punya keberanian Untuk ngejelasin itu Dan mencoba untuk ngeyakinin orang buahnya mereka itu Coba sekali dua kali gagal oke lah Tapi masa udah gitu aja sih Jangan nyerah gitu lah Iya Selama satu tahun ini Kamu kan jalan sama Dian Kamu ngapain sih bahasa Dian Niko Gapenting tau gak Kamu ya emang gak bisa ngehargin momen banget Baru juga ketemu Gak paham lah apa yang kamu lakukan tadi Iya aku paham Tapi bisa gak sih kamu gak usah bahas Niko Udah di Sebel tau gak sih Nah ini tuh pertanyaan yang wajar gitu Karena emang Si Dian udah satu tahun pacaran sama si Niko gitu loh Dan si aku cuma memastikan perasaan Dian Sebenernya seperti apa kan Dia marah Kamu bisa bahas yang lain gak sih? Kamu gak boleh Aku gak ego Cuman aku lagi ngomong ngomong Niko Tapi aku ikut mendingan Itu gak penting Kamu bikin aku kesal deh Aku mau pulang aja Tidak 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 Aku mau jawab